Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Fajar Custom Pen Oke, di kesempatan konten kita kali ini Kita akan nge-repentromol ya teman-teman Dan untuk warna yang akan kita aplikasikan Kali ini ada teman kita yang request Bang, tolong buatkan video repentromol Dua warna, dasaran warna silver Warna apa yang cocok buat kombinasinya Nah, kebetulan di sini kita ada medianya Dan di sini ada 3 set tromol ya teman-teman Dan ini nanti akan kita repent dasaran warna silver Sesuai dengan requestan dari teman kita Dan nanti akan kita kombinasikan ada beberapa warna Semoga dengan konten kita kali ini Bisa menjadi ide ataupun inspirasi Buat teman-teman yang ingin nge-repent tromolnya Sebelum lanjut ke proses repentnya Buat teman-teman yang selalu ngikutin channel ini Saya ucapkan banyak terima kasih atas supportnya Dan salam kenal buat teman-teman yang baru gabung di channel ini Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT Sehat selalu, panjang umur, dan dimurahkan rezekinya Oke, lanjut ke proses pengecatannya Untuk langkah yang pertama medianya ini Cat lamanya kita kupas dan dilakukan proses pengamplasan Dan ini sudah kita lakukan ya teman-teman Kemudian yang selanjutnya tinggal kita lakukan proses pengecatannya Untuk proses pengecatannya Di sini kita menggunakan cat aerosol Produk dari Deton Premium Untuk langkah yang pertama medianya ini kita cat dasar atau cat epoksi Di sini kita pakai primer grid kodenya 9120 Untuk proses penyebrotan cat dasar atau cat epoksinya Di sini kita semprotkan dua lapis ya teman-teman Supaya hasilnya nanti bisa lebih maksimal Untuk proses penyebrotan yang pertama Kita semprotkan tipis-tipis terlebih dahulu Setelah merata Kita diamkan untuk jeda waktunya sekitar 15-20 menit Dan setelah jeda sekitar 15-20 menit Kemudian lanjut kita semprotkan cat dasar atau cat epoksinya ini Untuk lapisan yang berikutnya Dan setelah proses penyebrotan cat dasar atau cat epoksinya ini Sudah beres semua ketiga set romolnya ini Yang berikutnya kita keringkan sampai cat epoksinya benar-benar kering ya teman-teman Setelah dipastikan kering yang selanjutnya Di sini akan kita semprot warna silver Untuk silvernya kita pakai silver metallic kodenya 9180 Jadi untuk semua ketiga set romolnya ini Kita semprot warna silver terlebih dahulu ya teman-teman Setelah selesai kita semprot warna silver Kemudian baru nanti kita kombinasikan Untuk warna-warna yang lain Dan buat teman-teman yang sering bertanya Kode-kode warna yang saya pakai Mohon disimak dengan teliti ya teman-teman Karena setiap konten saya selalu saya jelaskan Jenis ataupun kode warna yang sedang saya pakai Dan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman Setelah selesai proses penyebrotan warna silvernya Dan ini sudah kering untuk warna silvernya Kemudian lanjut kita kombinasikan Untuk warna-warna yang lain di bagian pinggirnya Namun sebelumnya di bagian tengahnya Ini kita tutupi terlebih dahulu Menggunakan isolasi kertas seperti ini Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman Setelah kita tutupi di bagian tengahnya Dan untuk proses yang berikutnya Tinggal kita semprot di bagian pinggir-pinggirnya Untuk di bagian pinggirnya nanti Akan saya coba kombinasikan beberapa warna Ada warna hitam, merah, dan juga warna biru Oke Untuk trommel yang pertama Di sini akan kita kombinasikan warna hitam Untuk hitamnya kita pakai black 9109 Terima kasih telah menonton! Oke, untuk trommel yang kedua disini akan saya coba kombinasikan dengan warna Red Passion V9480 bintang 2 Oke teman-teman, untuk trommel yang ketiga disini akan saya coba akan saya kombinasikan warna biru Untuk birunya kita pakai Atlantis Blue Y9295 bintang 1 Terima kasih telah menonton! Dan untuk hasilnya seperti ini teman-teman, setelah selesai proses pengecatannya Pengecatan media trommel warna silver yang kita kombinasikan ada warna merah, warna hitam dan juga warna biru Dan untuk proses yang berikutnya yaitu proses finishing ataupun proses pengekliran Setelah dipastikan catnya ini sudah kering ya teman-teman Untuk proses finishing ataupun proses pengekliran Disini kita pakai Clear Gloss Plus Aktifator Untuk kodenya 9128 Terima kasih telah menonton! 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 yang kita bahas kali ini teman-teman bisa cek di video saya yang lama karena di video saya yang lama juga sudah banyak membahas tentang ripen tromol dengan berbagai macam jenis warna dan buat teman-teman yang nonton video ini sampai proses finishing atau sampai di menit ini saya ucapkan banyak terima kasih atas supportnya dan salam kenal buat teman-teman yang baru gabung di channel ini jika teman-teman suka dengan konten ini jangan lupa tekan tombol subscribe-nya like comment dan share serta aktifkan tombol notifikasinya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru dan buat teman-teman semua jangan lupa selalu beri tanggapan di kolom komentar untuk hasil ripen kita kali ini Oke cukup sekian dari saya Fajr customband semoga video ini ada manfaatnya salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati